Subatema 1. Suhu dan Kalor Perhatikanlah gambar-gambar peristiwa di atas. Tampak anak sedang berjalan-jalan dengan mengenakan kaos tangan dan kaki. Ibu sedang menjemur pakaian. Dan ibu memasak di dapur pada kompor. Gambar kegiatan manakah yang paling sering kamu lihat dalam kehidupan sehari-hari di sekitarmu? Apakah persamaan semua gambar tersebut? Ya, semua gambar di atas berhubungan dengan kalor atau energi panas. Taukah kamu sumber energi panas apa saja yang ada pada gambar tersebut? Ya, ada api dan matahari. Bagaimana dengan tubuh manusia? Apakah tubuh manusia mengeluarkan energi panas juga? Bagaimanakah cara mengukur energi panas? Bacaan Sumber Energi Panas Benda yang dapat menghasilkan energi panas disebut sumber energi panas. Sumber energi panas dapat kita jumpai di alam. Salah satunya adalah matahari. Matahari merupakan sumber energi panas terbesar. Semua makhluk hidup memerlukan energi panas matahari. Energi panas matahari membantu proses pembuatan makanan pada tumbuhan yang disebut sebagai proses. Fotosintesis Makanan yang dihasilkan dari hasil fotosintesis menjadi sumber energi bagi makhluk hidup lainnya. Termasuk manusia. Energi panas matahari dapat menerangi bumi sehingga udara di bumi menjadi hangat. Dalam kehidupan sehari-hari, energi panas matahari dimanfaatkan dalam berbagai kegiatan manusia. Misalnya, panas matahari digunakan untuk mengeringkan padi setelah dipanen. Mengeringkan garam, mengeringkan ikan asin, bahkan untuk mengeringkan pakaian yang basah. Cobalah kamu gosokkan kedua tanganmu selama 1 menit. Apa yang kamu rasakan? Sekarang, ambillah sebuah mistar plastik. Kemudian gosok-gosokkanlah pada kain yang kering selama 2 menit. Lalu sentuhlah permukaan mistar plastik itu. Apa yang kamu rasakan? Setelah kamu melakukan dua kegiatan tersebut, apakah kamu merasakan panas? Energi panas dapat dihasilkan ketika terjadi gesekan antara dua benda. Pada kegiatan di atas, gesekan antara kedua telapak tanganmu dan gesekan antara mistar dan kain dapat menimbulkan energi panas. Selain matahari dan gesekan antara dua benda, energi panas juga dapat diperoleh dari api. Pada zaman dahulu, orang mendapatkan api dengan cara menggosokkan dua buah batu yang kering sampai keluar percihkan api. Selain itu, nenek moyang kita dahulu menggunakan kayu kering lalu digosok-gosokkan dengan tanah yang kering. Sampai keluar api, ternyata gesekan dua benda antara dua batu kering. Dan gesekan antara dua kayu kering dapat menghasilkan energi panas berupa api. Saat ini api mudah dihasilkan dari korek api dan kompor. Sumber. Aprilia, BSI IPA kelas 4 dengan penyesuaian. Cermati kembali bacaan di atas. Bacaan di atas merupakan salah satu contoh teks penjelasan tentang sesuatu yang terjadi di sekitar. Kita. Dalam kehidupan sehari-hari banyak dijumpai teks penjelasan berupa informasi pada berbagai media. Baik media cetak maupun media elektronik. Salah satu bentuk media cetak adalah buku, majalah, dan koran. Informasi apa saja yang kamu dapatkan dari bacaan di dalam buku ini? Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini berdasarkan bacaan di atas. 1. Apa yang dimaksud dengan sumber energi panas? Segala sesuatu yang dapat menghasilkan panas disebut sumber panas. Contoh matahari dan sumber panas lain yang dihasilkan karena gesekan benda. 2. Sebutkan paling sedikit dua sumber energi panas yang kamu ketahui. Matahari, kompor, sterika. 3. Apa saja manfaat yang didapatkan makhluk hidup dari matahari? Sebagai sumber panas atau kalor utama di bumi. Untuk proses fotosentesis, menjemur pakaian, pembuatan garam, dan lain-lain. 4. Tunjukkanlah cara-cara sederhana untuk membuktikan adanya energi panas di sekitarmu. Dengan menggunakan indera perabak kita, yaitu mendekatkan atau menyentuhnya. Bisa juga memakai alat pengukur suhu yaitu termometer. 5. Bagaimanakah cara nenek moyang kita untuk mendapatkan api? Dengan cara menggesek-gesek dua kayu kering sampai dengan timbul api. 6. Mengapa api sangat penting dalam kehidupan manusia? Api menghasilkan panas berguna untuk memasak atau memanaskan alat-alat lainnya. Api bermanfaat asal tidak terlalu besar dan masih bisa dikendalikan. Bacalah kembali bacaan di atas dengan saksama. Lalu, jawablah pertanyaan berikut ini. 1. Apa judul bacaan di atas? Sumber energi panas. 2. Tuliskanlah kata-kata kunci pada setiap paragraf di atas. Kata kunci adalah kata-kata yang kamu anggap penting dalam sebuah paragraf. Perhatikan contoh. 3. Apa yang dapat kamu simpulkan dari bacaan di atas? Jelaskanlah kesimpulan bacaan di atas kepada teman sebangkumu. Percakapan Siti Dien Saya pernah melihat gambar di buku tentang bagaimana orang-orang dahulu menggunakan dua buah batu untuk menghasilkan api. Kelihatannya sulit sekali untuk mendapatkan api. Ya Udin Saya juga pernah melihatnya. Siti Tapi aku melihatnya di sebuah majalah anak-anak. Beruntung kita dapat membaca. Ya Siti Ada banyak media cetak yang berisi informasi penting yang dapat menambah pengetahuan kita. Siti Betul Udin Membaca merupakan salah satu kegiatan kegemaranku. Kita beruntung Tidak hanya mudah mendapatkan informasi tapi juga tidak perlu rapat mendapatkan api sebagai Sumber Panas Untuk Kegiatan Kita Sehari-Hari Sumber energi panas ada di mana-mana dan sering kita jumpai dalam kegiatan sehari-hari. Amatilah kegiatanmu pada hari ini. Sumber energi panas apa saja yang kamu gunakan. Perhatikanlah tabel berikut. Lalu lengkapilah dengan kegiatanmu yang menggunakan sumber energi panas pada hari ini. Kegiatan Alat yang digunakan Sumber energi panas yang dipakai Menanak nasi Alat Panci dan kompor Sumber api dari kompor Menanak nasi Alat Racekoker Sumber panas listrik Setrika Alat setrika listrik Sumber energi listrik Solder Alat solder Sumber energi listrik Dan lain-lain Bandingkanlah hasil pekerjaanmu dengan teman sebangkumu Amatilah kesamaan dan perbedaan hasil pengamatanmu Catatlah pertanyaan yang muncul sehubungan dengan kegiatan tersebut di tempat yang tersedia di Bawah ini Salinlah pertanyaanmu pada selembar kertas kecil dan tempelkan di papan tulis menggunakan selotip Amati dan diskusikan pertanyaan-pertanyaan yang dibuat oleh teman-temanmu Baca juga Alat pernafasan pada hewan Materi pelajaran SD kelas 5 Ayo mencoba Matahari merupakan salah satu sumber energi panas yang paling besar di muka bumi Energi panas matahari dapat menyebabkan peristiwa perubahan di alam yang mudah kita lihat dan Amati Lakukan kegiatan berikut ini dalam kelompok yang terdiri atas tiga orang Siapkanlah alat dan bahan berikut Tiga wadah untuk es batu Enam buah es batu dengan ukuran yang sama dan pencatat waktu Langkah-langkah Satu Letakkan dua buah es batu pada masing-masing wadah yang telah disiapkan Wadah sebaiknya berukuran dan mempunyai warna dan bentuk yang sama Dua Satu wadah diletakkan di luar kelas di bawah sinar matahari Wadah kedua diletakkan di atas meja di dalam kelas Tiga Wadah ketiga diletakkan di dalam lemari atau tempat yang terlindung dari sinar matahari Empat Setiap anggota kelompok akan mengamati Mengukur Dan mencatat waktu yang diperlukan es batu pada masing-masing wadah sampai benar-benar mencair Tampak es batu ditaruh di piring Diletakkan A Diterik matahari B Didekat jendela C Di dalam almari Satu Bagaimana ukuran es batu pada ketiga wadah tersebut? Sama besar Dua Manakah es batu yang akan mencair terlebih dulu? Yang berada di terik matahari Tiga Mengapa? Jelaskan alasanmu di tempat yang tersedia di bawah ini Es mencari karena suhu panas dan diterik matahari suhu yang paling panas Empat Dapatkah kamu menarik kesimpulan dari kegiatan di atas? Diskusikan kesimpulanmu dengan teman sebangkumu Kesimpulan Es mencari karena panas-panas, kalori bisa mengubah wujud benda Pembelajaran 2 Sore itu, ayah Siti sedang membaca koran Di sampingnya, ibu Siti pun sedang membaca sebuah majalah Siti pun tak ketinggalan dengan bukunya Ia asyik membaca Mereka memanfaatkan media cetak untuk mendapatkan informasi Di meja tamu, tampak segelas teh panas yang masih mengepul untuk ayah Ada juga es jeruk kesukaan Siti Pernahkah kamu membuat teh panas atau es jeruk? Menurutmu, apa saja yang diperlukan untuk membuat segelas teh panas? Apa yang kamu perlukan untuk membuat segelas es jeruk? Untuk membuat segelas teh panas, kamu memerlukan beberapa sendok daun teh dan air panas Sedangkan untuk membuat es jeruk, kamu memerlukan sari jeruk, air, dan es batu Bagaimana kamu dapat menentukan bahwa air teh itu terasa panas dan es jeruk itu terasa dingin? Dalam kehidupan sehari-hari, kamu sering mengukur suhu dengan sentuhan telapak tangan Indera peraba akan mengirimkan informasi ke otak untuk memberitahumu bahwa sesuatu itu terasa panas Atau dingin Nah, betulkah indera peraba tidak dapat digunakan untuk mengukur suhu suatu benda? Dapatkah kamu menentukan dengan tepat perbedaan suhu antara dua benda dengan menggunakan indera Peraba pada telapak tanganmu Bacaan Perbedaan suhu dan panas Indera peraba Seperti telapak tangan tidak dapat menentukan secara tepat derajat panas dan dingin suatu benda Tangan hanya dapat memperkirakan panas dan dingin suatu benda Tangan tidak dapat menjelaskan berapa nilai derajat panas atau dinginnya suatu benda Pernahkah kamu pergi berkema ke daerah pegunungan? Ketika malam hari saat kamu berkema di daerah pegunungan Kamu akan merasakan bahwa cuaca di sekitarmu terasa dingin sehingga kamu memerlukan jaket tebal Untuk menghangatkan tubuhmu Lain halnya dengan penduduk yang tinggal di dataran tinggi seperti daerah pegunungan Mereka tidak terlalu merasakan hawa dingin karena mereka sudah terbiasa dengan hawa dingin di Pegunungan Hal tersebut Membuktikan bahwa indera peraba tidak dapat digunakan untuk mengukur derajat panas suatu benda Karena setiap orang memiliki perbedaan dalam merasakan suhu di sekitarnya Nah, dalam ilmu pengetahuan alam untuk menyatakan tingkat panas dinginnya suatu keadaan digunakan suatu Besaran yang disebut suhu atau temperatur Panas Kalor Dan suhu adalah dua hal yang berbeda Energi panas merupakan salah satu energi yang dapat diterima dan dilepaskan oleh suatu benda Ketika sebatang logam dipanaskan dengan api Batang logam tersebut mendapatkan energi panas dari api Energi panas membuat batang logam tersebut menjadi panas Ketika batang logam tersebut panas, suhunya meningkat Ketika batang logam menjadi dingin, suhunya menurun Suhu adalah besaran yang menyatakan derajat panas suatu benda Suhu suatu benda menunjukkan tingkat energi panas benda tersebut Satuan suhu yang digunakan di Indonesia adalah derajat Celsius Derajat Celsius Titik Alat untuk mengukur suhu disebut termometer Satuan panas dinyatakan dalam kalori dan diukur dengan kalori meter Kurung buka Sumber How do we measure temperature? Chris Woodruff dengan penyesuaian Titik A Bacalah kembali bacaan di atas dengan saksama Kemudian, jawablah pertanyaan berikut ini 1. Apa judul bacaan di atas? 2. Tuliskanlah kata-kata kunci pada setiap paragraf di atas 3. Buatlah sebuah pertanyaan dengan menggunakan kata kunci yang kamu tentukan dari setiap paragraf pada Bacaan di atas Lalu, mintalah temanmu untuk menjawabnya 4. Buatlah paling sedikit dua pertanyaan tentang bacaan yang ingin sekali kamu ketahui lebih dalam 5. Apa yang dapat kamu simpulkan dari bacaan di atas? Jelaskanlah isi bacaan di atas kepada teman sebangkumu B Jawablah pertanyaan berikut ini 1. Apa yang kamu ketahui tentang panas? Panas adalah suatu bentuk energi 2. Apa yang dimaksud dengan suhu atau temperatur? Suhu ukuran energi suatu zat 3. Ceritakanlah sebuah peristiwa yang kamu alami yang dapat menjelaskan perbedaan antara suhu dan Panas Panas adalah suatu bentuk energi yang menyebabkan suatu zat menjadi lebih hangat atau panas Panas dapat dihasilkan melalui gesekan, pembakaran, listrik, dan sumber lainnya Panas mengalir dari suhu yang lebih tinggi ke suhu lebih rendah ketika dua zat bertemu Panas adalah bentuk energi dan diukur dalam jauh leh Sebagai energi, panas memiliki kemampuan untuk melakukan pekerjaan Pengamatan Koran atau surat kabar merupakan salah satu media cetak paling lama yang dikenal dan diciptakan Manusia Surat kabar memiliki banyak informasi yang disediakan untuk pembacanya Salah satu informasi di dalam surat kabar adalah iklan tentang barang-barang kebutuhan masyarakat Bersama dengan teman sebangkumu Gunakanlah surat kabar untuk mencari gambar-gambar barang yang sering digunakan keluargamu Barang tersebut adalah barang-barang yang menggunakan sumber energi panas Bisa berupa sumber listrik atau sumber panas lainnya seperti baterai Gambar barang-barang tersebut Biasanya terdapat pada halaman khusus iklan pada sebuah surat kabar Carilah paling sedikit lima buah gambar barang yang menggunakan sumber energi panas Jelaskanlah kegunaan barang tersebut dan sumber-sumber energi yang digunakan Taukah kamu, termometer pertama kali dibuat pada tahun 1592 oleh seorang ilmuwan Italia bernama Galileo Galilei Yang menggunakan udara dan air Pada tahun 1714, ilmuwan Jerman bernama Daniel Gabriel Fahrenheit membuat termometer yang berisi air raksa Dan pada tahun 1742, ilmuwan Swedia bernama Andres Celsius menemukan termometer yang menggunakan skala ukuran 100 Di Indonesia, termometer yang banyak digunakan saat ini adalah termometer Celsius yang menggunakan ukuran 0 Hingga 100 derajat Percobaan Pada awalnya, termometer menggunakan air untuk mengukur suhu benda seperti yang dilakukan Galileo Galilei Untuk mengetahui lebih dalam tentang cara kerja termometer air Mari lakukan percobaan sederhana ini secara berkelompok Persiapkanlah alat dan bahan yang diperlukan Alat dan bahan A. Air B. Pewarna makanan C. Botol kecil D. Sedutan bening E. Lilin mainan Plastisin Tanah liat F. Kain hangat Langkah percobaan 1. Tuang sedikit air yang telah diberi beberapa tetes kewarna makanan ke dalam botol 2. Tandai batas atas permukaan air dalam botol dengan menggunakan spidol 3. Masukkan sedutan sehingga menyentuh permukaan air dalam botol 4. Tutup dengan rapat sekeliling ujung lubang leher botol dengan plastisin atau tanah liat sehingga Tidak ada udara yang bisa masuk ke dalam botol 5. Tempelkan kain hangat pada botol dan perhatikan baik-baik 6. Tandai dengan spidol batas permukaan air di dalam botol setelah botol ditempel kain hangat Berdasarkan kegiatan di atas, cobalah untuk menjawab beberapa pertanyaan berikut 1. Mengapa air di dalam botol dapat naik? Jelaskan 2. Adakah peristiwa perpindahan panas pada percobaan tersebut? Jelaskan 3. Kesimpulan apakah yang kamu dapatkan dari kegiatan di atas? Wah, ternyata prinsip kerja termometer cukup sederhana ya? Air di dalam botol memuai setelah menerima energi panas Ya, itu salah satu contoh penggunaan energi panas dalam kehidupan sehari-hari Di Bali, para pembuat gamelan menggunakan energi panas untuk membuat bila-bila logam yang digunakan dalam Alat musik gamelan Bali Wah, menarik sekali itu Bisakah kamu menceritakan lebih banyak dayu? Taukah kamu tentang gamelan? Gamelan adalah sekumpulan alat musik tradisional Setiap alat musik yang ada pada gamelan menghasilkan bunyi yang berbeda Beberapa alat musik seperti gong dan bonang terbuat dari logam Dalam pembuatannya gong dan bonang harus dibentuk dengan cara dipanaskan Gamelan Digunakan untuk mengiringi beberapa lagu daerah yang dimainkan dalam tangga nada sederhana Taukah kamu apa yang dimaksud dengan tangga nada? Bacaan Tangga nada Tangga nada adalah urutan nada yang disusun secara berurutan Misalnya du, re, mi, fa, sol, la, si, du Ada banyak jenis tangga nada, diantaranya adalah tangga nada diatonis dan pentatonis Tangga nada diatonis adalah tangga nada yang mempunyai dua jarak nanda, yaitu satu dan setengah Beberapa alat musik seperti piano dan organ memiliki sistem tangga nada diatonis Pada sistem tangga nada diatonis dalam satu rangkaian nada terdapat tujuh nada pokok Nada kedelapan merupakan pengulangan nada pertama Tangga nada pentatonis merupakan jenis tangga nada yang hanya memakai lima nada pokok Ragam tangga nada pentatonis dibedakan oleh jarak antar nada serta pilihan nada yang didengar Berdasarkan nadanya, ada tangga nada pentatonis yang menggunakan tangga nada jenis pelok dan tangga nada jenis selendro Contoh alat musik yang menggunakan tangga nada jenis pelok dan selendro adalah gamelan jawa Selain gamelan jawa, ada juga gamelan sunda, bali, madura, dan batak Tangga nada pelok biasanya menggunakan susunan nada yang berbunyi seperti nada-nada du, mi, fa, sol, si Salah satu lagu daerah yang menggunakan tangga nada ini adalah lagu gundul pacul dari Jawa Tengah Sedangkan tangga nada selendro biasanya menggunakan susunan yang berbunyi seperti nada-nada du, re, mi, sol, la Lagu yang menggunakan tangga nada ini memberi kesan gembira dan lincah Salah satu contoh lagu dengan tangga nada selendro ini adalah lagu cubla-cubla sueng dari daerah Jawa Tengah Sumber Wahyu Purnomo dan Fasik Subagio terampil bermusik kelas 7, Fusbuk 2010 Pangga nada diatonik Dalam teori musik, skala diatonik adalah komponen dasar teori musik dunia barat Skala diatonik memiliki tujuh not yang berbeda dalam satu oktav Not-not ini adalah not-not putih pada piano Dalam notasi solmisasi, not-not tersebut adalah Dure, mi, fa, sol, la, si Kurung buka Kadang-kadang, si, direpresentasikan dengan ti agar huruf pertama setiap not berbeda Titik Tangga nada pentatonis Tangga nada pentatonis hanya terdiri dari 5 nada pokok Penta yang berarti 5 Dan ton yang berarti nada Titik Nada-nada dalam tangga nada pentatonis tidak dilihat berdasarkan jarak nenda Melainkan berdasarkan melalui urutannya dalam tangga nada Nada dan tangga nada pentatonis ini memiliki istilah sendiri terutama untuk seni karawitan Jawa dan Sunda Tangga nada pentatonis sendiri terbagi atas dua tangga nada yaitu plok dan selendro Masing-masing jenis tangga nada pentatonis ini mempunyai susunan jarak nada yang berbeda Kamu tentu ingin tahu lagu-lagu daerah yang menggunakan tangga nada pentatonis Simaklah lagu-lagu berikut ini Perhatikanlah nada yang digunakan pada lagu tersebut Ada berapa nada yang digunakan Cubla-cubla sueng-suegnya tinggelan termambu ketundung gudel pak gempong lerah lersapa ngguyu Endelika ke sir-sir pong dele gosong sir-sir pong dele gosong Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.